Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Untuk boleh lagi mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membaca firman Tuhan Yang terdapat dalam kitab keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan 27 Kitab keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan 27 Dengan perikob atau judul pengangkatan hakim-hakim Dan marilah kita selalu berdoa agar Tuhan memberikan hikmat Kebijaksanaan, pengetahuan kepada kita Dengan bimbingannya lewat kuasa rohul kudus Kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan Mari kita baca bersama kitab keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27 Yang berbunyi demikian Keesokan harinya Duduklah Musa mengadiri di antara bangsa itu Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu Berkatalah ia Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk Sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah Apabila ada perkara di antara mereka Maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah Tetapi mertua Musa menjawabnya Tidak baik seperti yang kau lakukan itu Engkau akan menjadi sangat lelah Baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku Aku akan memberi nasihat kepadamu Dan Allah akan menyertai engkau Adapun engkau, wakililah bangsa itu dihadapan Allah Dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka Ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Dan memberitahukan kepada mereka Jalan yang harus dijalani Dan pekerjaan yang harus dilakukan Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu Orang-orang yang cakap dan takut akan Allah Orang-orang yang dapat dipercaya Dan yang benci kepada pengejaran suap Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang Pemimpin lima puluh orang Dan pemimpin sepuluh orang Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa Maka segala perkara yang besar kau haruslah dihadapkan mereka kepadamu Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu Dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu Maka engkau akan sanggup menahannya Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu Dan dilakukannyalah segala yang dikatakannya Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap Dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu Menjadi pemimpin seribu orang Pemimpin seratus orang Pemimpin lima puluh orang Dan pemimpin sepuluh orang Mereka ini mengadili di antara bangsa itu Sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa Tetapi perkara yang kecil diadili mereka sendiri Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi Dan ia pulang ke negerinya Demikianlah sabda Tuhan Dan tema dalam perenungan kita saat ini adalah Pilihlah orang yang cakap dan takut akan Tuhan Pemilihan tema ini berkaitan dengan Gereja Masih Injilidimilasa Pada bulan Oktober ini Akan memulai proses pemilihan pelayan khusus Dari aras jemaat Aras wilayah sampai ke aras sinode Dan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Badan pekerja Majelis Sinode Pada tanggal 15 Oktober Akan ada pemilihan Diaken atau Syamas Yang dulu disebut dengan Syamas Sekarang disebut dengan Diaken Dan Penatua Di kolom-kolom yang ada di seluruh wilayah Gemim Dan kemudian pada tanggal 17 Oktober Ada pemilihan Ketua-ketua komisi Pelayanan kategorial Pria Kom Bapak Wanita Kom Ibu Pemuda Remaja Dan anak sekolah minggu Dari Latar belakang Pemilihan inilah Maka gereja kita Memilih Tema Yang sudah Kita Dengarkan tadi Yaitu Pilihlah orang yang cakap Dan takut akan Allah Saudara yang dikasih Di dalam Tuhan Apa yang baru kita baca tadi Dalam kitab keluaran Pasal 18 Ayat 13 sampai 27 Merupakan suatu Catatan Sejarah Dalam proses Orang-orang Israel Mendalami kehidupan mereka Ketika mereka Keluar dari Mesir Menuju ke Tanah Kanaan Di bawah pimpinan Musa Dan sangat luar biasa Apa yang kita baca tadi Merupakan suatu Gambaran tentang Manajemen Kepemimpinan Bukan main Di Tahun Sekitar 1250 Sebelum Masehi Atau Kalau kita hitung Sampai saat ini Ada sekitar 3000 Tahun Yang lalu Peristiwa Dimana Mertua Dari Musa Yaitu Yitroh Memberikan suatu Masukan Yang bijaksana Kepada Musa Ketika ia melihat Musa Melakukan suatu Pekerjaan yang berat Karena seorang diri dia Memimpin Bangsanya Yang Berjumlah Sangat besar Penduduknya Pada waktu itu Dan mereka harus Berjalan Selama 40 tahun Dari Mesir Menuju ke Tanah Kanaan Dalam Pembacaan Tadi Kita melihat Bahwa Masukan Yang diberikan Oleh Yitroh Adalah Musa Hendaknya Mendelegasikan Tugas-tugas Yang lain Kepada Pemimpin-pemimpin Lain Sehingga Beban Pekerjaan Yang Harus dilakukannya Seorang diri itu Dapat Terbagi Dapat Didelegasikan Kepada Orang-orang Yang Oleh Yitroh Menyebutkan Bahwa Pilihlah Orang-orang Yang Cakap Orang-orang Yang cakap Takut Akan Allah Yang dapat Dipercaya Dan Benci Kepada Suap Ini Kriteria-kriteria Seorang Pemimpin Yang Disampaikan Oleh Yitroh Kepada Anak Mantunya Yaitu Musa Dan Musa Menerima Usul Daripada Mertuanya Ini Untuk Ia Lakukan Dengan Kemudian Ia Mengangkat Pemimpin-pemimpin Seribu Pemimpin Seratus Dan Pemimpin Sepuluh Ini Suatu Aturan Aturan Manajemen Yang Luar Biasa Karena Kalau kita Belajar Dalam Ilmu Manajemen Ada Setidaknya Empat Komponen Utama Pertama Adalah Perencanaan Yang Kedua Adalah Organisasi Ketiga Adalah Pelaksanaan Dan Keempat Evaluasi Dan Monitoring Dari Apa Yang Kita Pelajari Dalam Manajemen Usul Dari Yitro Ini Terkait Dengan Organisasi Bagaimana Menata Suatu Organisasi Agar Berjalan Dengan Baik Dimana Harus Ada Pembagian Tugas Ada Pemimpin Dan Ada Anggota Yang Dipimpin Dan Itulah Yang Diterapkan Dalam Proses Kepelayanan Musa Terhadap Orang Israel Kriteria-kriteria Yang sudah Disusun Juga Oleh Gereja Kita Sesuai Dengan Keputusan Badan Pekerja Majelisi Noda Tentang Pemilihan Di Semua Aras Itu Semuanya Berpedoman Pada Ajaran Alkitab Jadi Pedoman Kita Dalam Mengikuti Proses Pemilihan Ini Adalah Alkitab Sebagai Firman Tuhan Kemudian Ada Tata Gereja Dalam Menata Pelayanan Dan Juga Ada Surat Keputusan BPMS Tentang Pemilihan Di Semua Aras Itulah Yang Nantinya Menjadi Pedoman Dalam Melaksanakan Proses Pemilihan Ini Dan Sebagaimana Sudah Diatur Agar Kita Menjauhi Hal-hal Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Kriteria Kriteria Itu Bersifat Aturan Yang Hendaknya Ditaati Bersama Karena Kadang-kadang Aturan-aturan Itu Dilanggar Hanya Karena Ada Ambisi Ada Kepentingan Kepentingan Pribadi Atau Kelompok Yang Mau Memaksakan Kehendaknya Kita Percaya Bahwa Proses Pemilihan Ini Benar-benar Merupakan Bagian Dari Otoritas Allah Merupakan Suatu Kehendak Allah Karena Sesuai Dengan Firman Tuhan Bahwa Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tetapi Akulah Yang Memilih Kamu Itu Artinya Semua Orang Yang Akan Terpilih Nanti Benar-benar Merupakan Suatu Pilihan Dari Tuhan Sendiri Dan Tentu Kita Tidak Boleh Menghakimi Karena Kadang-kadang Dalam Proses Pemilihan Ini Ada Timbul Like And Dislike Suka Atau Tidak Suka Kalau Dia Tidak Suka Dengan Seseorang Dia Akan Memprotes Bahkan Dia Menghakimi Oh Orang Ini Tidak Bisa Dipilih Dan Orang Ini Melakukan Ini Dan Itu Dan Itulah Yang Terjadi Dalam Proses Proses Pemilihan Sesuai Dengan Pengalaman Kita Dimana Akhirnya Menghancurkan Persekutuan Gereja Itu Sendiri Karena Itu Sekali Lagi Marilah Kita Berdoa Agar Agar Kita Dapat Memilih Orang Orang Yang Benar Memenuhi Kriteria Orang Orang Yang Sesuai Dengan Kita Baca Tadi Adalah Orang Yang Cakap Takut Akan Allah Dapat Dipercaya Dan Benci Kepada Suap Kemudian Ada Juga Lagi Dalam Aturan Aturan Dalam Alkitab Di Perjanjian Baru Yang Bertujuan Agar Pemimpin Pemimpin Khususnya Bagi Penatua Dan Yakin Benar-benar Dapat Melakukan Pelayanan Itu Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dan Kita Juga Diingatkan Bahwa Ini Adalah Menyangkut Pelayanan Berbeda Antara Sistem Pemerintahan Dimana Di Dalamnya Perintah Yang Diutamakan Tetapi Dalam Gereja Yang Diutamakan Adalah Pelayanan Jadi Kita Sedang Melayani Bukan Berarti Kita Mau Memerintah Orang-orang Yang Dipercayakan Kepada Kita Dan Ketika Kita Dipilih Oleh Tuhan Marilah Kita Menjalankan Tugas Itu Dengan Benar Dan Biarlah Tuhan Juga Yang Akan Melengkapi Kita Dengan Fermanya Dengan Kekuatan Yang Berasal Dari Tuhan Sendiri Demikianlah Sabda Tuhan Kiranya Ini Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Terpujilah Tuhan Yesus Alah Bapak Di Surga Dan Rohnya Yang Kudus Amin Bagi Tuhan Bismi Tuhan Terima kasih.